selamat menikmati dan kali ini saya mengombok ya burung bahan lagi yaitu burung yang mungkin tidak begitu populer karena memang populasinya sebenarnya banyak cuma tidak begitu diminati di kalangan Kijau Mania jadi di depan saya ini ada satu jenis burung yang kalau disini sebetulnya pelanduk semak ya teman-teman pelanduk semak dan ini semuanya burung bahan ada yang kiras, ada yang kiras mapan namun juga ada yang tidak begitu kiras ya teman-teman jadi burung pelanduk semak ini adalah burung yang habitatnya berada di semak-semak jadi dia burung yang jarang terbang dan dia sangat menyukai serangga ya teman-teman jadi kalau kita pelihara tentunya kita akan beri menu dengan serangga seperti cangkrik, ulat kandang, ulat tongkong dan keroto dan kita kolaborasikan dengan menu utama yaitu fur jadi kita akan melatih dia makan fur ya jadi untuk burung pelanduk semak ini sebenarnya burungnya kicauannya bagus teman-teman ya jadi kicauannya bagus dan bunyinya pun sangat mudah jadi burung ini mudah bunyi teman-teman itu kelebihan dari pelanduk semak hanya saja memang kicauannya terdengar monoton ya teman-teman jadi monoton nanti bisa cek di youtube untuk suara asli burung pelanduk semak itu seperti apa nanti teman-teman bisa cek di youtube pada intinya burung ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia ya teman-teman di pulau Jawa kemudian pulau Bali, pulau Sumatra pulau Kalimantan itu banyak nah untuk burung pelanduk semak ini ada beberapa ekor ini kalau tidak salah ini ada 4 ya teman-teman ada 4 burung bahan kenapa saya bilang burung ini adalah burung yang mudah bunyi ya karena memang burung ini cepat bunyi teman-teman kalau kita rawat dalam beberapa hari pasti sudah bunyi rajin berbunyi ya teman-teman dan kelebihannya adalah burung ini lebih mudah jinak teman-teman jadi bagi teman-teman yang suka dengan koleksi burung-burung yang mungkin unik mungkin burung pelanduk semak ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya bahwa burung ini sangat mudah perawatannya dan sangat cepat berbunyi dan juga tidak tidak sulit untuk mencinakannya untuk ukuran badannya untuk ukuran burung ini memang seperti ya kurang lebih seperti flamboyan ya teman-teman jadi ukurannya segitulah flamboyan atau ya SRDC itu seperti ini ukurannya hampir sama dengan burung pelanduk semak bahkan warnanya pun kalau untuk teman-teman mungkin ada yang mengatakan warnanya hampir sama ya antara pelanduk semak kemudian flamboyan ataupun SRDC namun ada beberapa hal yang membedakan jadi kalau kita mau ngombyok burung pelanduk semak kita harus tahu dulu ciri jantan dan betinanya teman-teman seperti halnya burung-burung lain jadi untuk pelanduk semak pun juga sama kalau yang jantan secara ukuran postur pasti lebih besar daripada yang petina itu ya teman-teman postur tubuhnya badannya kemudian dari kepalanya pun juga lebih lebih papak lebih besar ya teman-teman dari paruhnya pun juga demikian paruh dari pelanduk semak ini kalau yang jantan dia jenderung lebih tebal dan panjang teman-teman kalau yang petina berarti sebaliknya lalu untuk ciri yang lain bisa dilihat dari bulu ya jadi seperti yang paling kanan ini ini menurut saya ini jantan ya teman-teman dan dia dari tadi sudah berbunyi ya sudah berbunyi panggilan kalau untuk yang jantan memang secara fisik secara visual untuk dadanya itu terlihat lebih apa teman lebih putih di bagian atas dan di bawahnya itu lebih coklat ya lalu di bagian atas bungkungnya itu coklatnya pun juga berbeda jadi kalau yang jantan itu coklatnya coklat tebal coklat tegas gitu ya kalau yang petina itu coklatnya semi-semi kehijauan jadi memang harus memang harus apa namanya teliti ya teman-teman ketika kita ngomio burung pelandu semak karena memang secara ukuran lebih besar yang jantan namun ketika kita dihadapkan pada pilihan mungkin hanya satu atau dua ekor saja pelandu semak tentunya kita harus menerapkan ilmu-ilmu ataupun pengalaman-pengalaman tentang cara membedakan pelandu semak jantan dan petina nah itu sedikit pengalaman dari saya lalu untuk pemilihan bahannya teman-teman jadi kalau kita mau ngomio burung pelandu semak usahakan kita memilih burung pelandu semak yang jantan ya teman-teman karena apa secara volume yang jantan lebih kenceng kemudian dari variasi kicauannya pun juga lebih banyak yang jantan jadi kalau kita punya burung lain itu apabila kita melihara pelandu semak itu dari muda dari bereng tentunya masih bisa untuk dimasuki suara-suara burung lain tentunya yang sejalur ya teman-teman mungkin dengan suara SRDC atau burung bahkan burung apa namanya sulingan itu juga bisa masuk ke pelandu semak jadi burung pelandu semak ini memang benar-benar burung yang murah dan sebenarnya tidak mengecewakan teman-teman ini bagus harganya sangat terjangkau 25.000 rupiah saja kalau mungkin teman-teman punya pengalaman lain harga pelandu semak di tempat teman-teman mungkin berbeda ya kalau disini 25.000 rupiah untuk perekornya dan ini ya rata-rata masih kaget lah masih adaptasi dengan lingkungan manusia namun yang dua paling kanan ini sepertinya prospek-prospek ya teman-teman dan yang paling ujung kanan ini memang sudah berbunyi dari tadi ya untuk burung pelandu semak ini sebenarnya bisa dijadikan masran juga ini untuk pemancing burung lain berbunyi nah ini kalau kita memelihara burung pelandu semak tentunya kita harus melatih dia makan fur dulu teman-teman untuk cara cepat membuat si pelandu semak makan fur kita bisa menggunakan media kroto teman-teman jadi kroto itu sangat cepat untuk membuat burung bahan makan fur kita misalnya burung klatek burung ciblek burung perenjak burung kacer burung-burung yang memakan serangga itu akan lebih mudah makan fur ketika kita melakukan treatment atau dengan cara mencampurnya dengan kroto karena kroto memiliki kan sifatnya ketika dia dicampur dengan fur kemudian kita ulek gitu ya itu pasti dia akan keluar cairan dan sehingga furnya menempel di kroto ketika dia makan kroto maka otomatis dia akan memakan furnya dalam hitungan hari pasti akan lebih cepat ke fur jadi untuk teman-teman yang masih penasaran ataupun belum memiliki burung pelandu semak mungkin ini bisa jadi referensi bahwa burung ini bagus lah bagus ini suaranya bagus ketika bahan jajah dia bagus apalagi nanti kalau gitu ya dia kacor itu pasti akan lebih indah juga dan yang pasti dia lebih cepat berbunyi teman-teman dan lebih cepat jina itu ya teman-teman jadi untuk info dari saya semoga ini menjadikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan tentunya menghibur ya teman-teman sekali lagi ini hanya pengalaman pribadi bukan ilmu patent ketika teman-teman punya ilmu lain atau pengalaman lain tentunya itu sah-sah saja kita disini berbagi informasi kita berbagi pengetahuan berbagi hobi ya teman-teman karena kita hobinya burung kicau jadi ya kita sharing lah tentang ilmu-ilmu perawatan burung kemudian jenis-jenis burung dan lain sebagainya itu ya teman-teman kita tentunya akan sambung lagi di video-video berikutnya oh iya teman-teman jangan lupa untuk bantu subscribe channel pelayangan tv dan jangan lupa untuk menekan loncengnya ya teman-teman biar ya lebih semangat lagi dalam membuat video dan tentunya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari pelayangan tv sekali lagi ini harganya murah teman-teman 25 ribu rupiah saja sudah mendapatkan 1 ekor burung pelanduk semak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh